Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam semangat belajar Alang-anak, pagi ini kita akan belajar bersama Tentang pelajaran akidah ahlak Tepatnya yaitu Bab Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran Mari kita baca doa bersama-sama Dengan harapan apa yang kita laksana Pada pagi hari ini Bisa bermanfaat bagi kita semua Dan juga memberi berkah pada kita semua Amin Allahumma Amin Mari baca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak semua Kali ini Pagi hari ini Kita akan belajar bersama Dalam pelajaran akidah ahlak Tepatnya Pada pembelajaran kedua Yaitu tentang Asmaul Husna Nah Sebelum kita mulai Mari kita ulang kembali Tentang pengetahuan kita Apa itu Asmaul Husna Nah Mari kita aja bersama Siapa yang tahu Silahkan angkat jari Nah Betul Asmaul Husna Adalah Nama-nama yang baik Atau Nama-nama yang idah bagi Allah Jumlahnya Ada 99 Padahal Dari beberapa Asmaul Husna Telah kita pelajari Pada kelas-kelas sebelumnya Nah Kali ini Kita akan berfokus Pada dua Asmaul Husna Yaitu Al-Kawi Dan Al-Koyum Anak-anakku semua Di antara kalian semua Siapa yang telah mengetahui Apa arti dari Asmaul Husna Al-Kawi Al-Kawi Artinya adalah Allah Maha Kuat Jadi Semua kekuatan Yang ada di dunia ini Adalah milik Allah SWT Contohnya Kekuatan yang kita miliki Adalah titipan Dari Allah SWT Jadi Kita tidak boleh Menyombongkan diri Dengan apa yang kita miliki Kalian semua Pasti masih ingat dong Pada tanggal 17 Maret Tahun 624 Masehi Atau tanggal 17 Romadon Tahun kedua Hijriah Terjadi sebuah pertempuran besar Yaitu Pertempuran Perang Badar Dalam pertempuran ini Terjadi sebuah selisih Yang sangat besar Dalam jumlah Umat muslim Yang hanya 313 Melawan orang kafir Yang jumlahnya Ada seribu Namun Atas kekuatan Dan izin Allah SWT Akau muslimin Mampu untuk Memenangkan Pertempuran Berit tersebut Contoh kedua Adalah Kisahnya Jalut Taukah kalian Siapa itu Jalut Nah Betul Jalut Adalah Seorang Raksasa Yang Bertubuh Besar Yang pada saat itu Memiliki kekuatan yang besar Dan Juga dikalahkan oleh Nabi Dawud Ketika Masih belia Dengan cara yang Sangat mudah Atas izin Allah SWT Jadi Kita Sebagai hamba Allah Yang telah diberikan Kekuatan oleh Allah Kita harus Menggunakannya Dengan cara yang baik Caranya Dengan membantu Orang lain Dengan kekuatan kita Dan tidak boleh Menindas orang lain Dengan kekuatan kita Begitu ya Anak-anak Kemudian Asmaul Khusat Yang kedua Adalah Al-Qoyyum Al-Qoyyum Artinya Adalah Allah Maha Mandiri Atau Allah Maha Berdiri Sendiri Jadi Dalam Semua Yang Diciptakan Oleh Allah SWT Allah Tidak pernah Bergantung Pada Apapun Dan Siapapun Itu Murni Dari Kekuatan Dan Kekuasaan Allah SWT Ada pun Kita Sebagai Hamba Allah SWT Harus Mampu Untuk Memiliki Perilaku Perilaku Sebagai Berikut Salah Satunya Yaitu Setelah Bangun Tidur Meramikan Tempat Tidur Sendiri Menyiapkan Seragam Dan Peralatan Sekolah Sendiri Mengambil Makanan Dan Mencuci Piring Setelah Makan Sendiri Dan Juga Mencuci Sepatu Setiap Libur Sekolah Sendiri Nah Ada pun Cara kita Meneladani Asmaul Khusna Al-Qayyum Adalah Satu Berusaha Melakukan Atau Mengerjakan Pekerjaan Secara Sendiri Dua Tidak 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 Bergantung Dengan Orang Lain Ketika Melakukan Sesuatu Nomor Tiga Terus Berusaha Secara Maksimal Dalam Melakukan Sesuatu Hal Demikianlah Anak-anak Pembelajaran Kali ini Semoga Bisa Memberikan Berkah Dan Juga Manfaat Baik Kita Semua Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh